Intro Tak puas dengan rekomendasi kejian dukaan pelanggaran kampanye masa mendatangi kantor Panwaslu Alor sambil membawa tikus dan belalang mereka menuntut untuk mencabut hasil rekomendasi yang dianggap cacat aksi yang sempat dihalangi orang tadi kenal ini berakhir recuh ketika Ketua Panwaslu salah berikan pernyataan Sambil membawa poster ratusan masa yang mengatasnamakan forum peduli kemanusiaan Abuy Ateng Melang berorasi di kantor Panwaslu Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur kedatangan mereka ke Panwaslu karena tidak puas dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu terkait pengaduan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil Bupati Paket Amin diduga saat kampanye dialogis di Ateng Melang cawabuk menuding mereka hanya makan tikus dan belalang tidak menerima pernyataan itu mereka protes dan melaporkan kejadian ini ke Panwaslu Kabupaten tidak menyelesaikan ini, kami minta hari ini juga polisi tangkap Irmandu karena dia tidak akan bisa bertanggung jawab klarifikasinya sudah kami ambil, kita rangkanya sudah ada dia menyalah, dia memberikan informasi yang tidak benar dia tidak bertanggung jawab dia mengatakan bahwa melakukan tikus dan belalang itu dia dapatkan dari surat kalian dan itu hal yang tidak patah disampaikan di kalayak umum apalagi di tempat laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Panwaslu lewat Gakumdu dirasa cacat hasil rekomendasi surat kejadian dugaan pelanggaran yang dikeluarkan Panwaslu setelah terlapor yang tidak lain adalah cawabuk melakukan klarifikasi Panwaslu tidak cukup bukti sehingga kasus ini dihentikan soal momen proses Panwas, silakan kami bekerja secara integritas kami tidak punya kepentingan sahabat-sahabat tetapi kalau kami ada aturan mainnya artinya bahwa ketika Bapak Ibu merasa kami bekerja tidak sesuai prosedur ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Berimu silakan diproses ke sana, kita bersidak ketegahan perwakilan masa dan Panwaslu terus berlanjut ketika mereka memaksa untuk mencabut hasil surat rekomendasi dengan alasan isi hasil keputusan rekomendasi dimaksud berkekuatan hukum sehingga tidak ada celah untuk melanjutkan kasus ini ke pihak berwajib yaitu kepolisian maupun kejaksaan pernyataan Ketua Panwaslu adanya kekeliruan saat menjawab pertanyaan perwakilan pendemo terkait hasil klarifikasi terlapor ke Panwaslu hingga keluarnya rekomendasi surat kajian dugaan pelanggaran menambah ricu, sehingga mereka segera membuarkan diri sebelumnya kerucuan ini pun sempat terjadi ketika ada orang tak dikenal yang sempat menahan mobil truk yang dipakai masa menuju kantor Panwaslu beruntung polisi segera melerai pertikaian dari Alor dan Imanu Tim Ayus melaporkan